Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan adibu channel disini oke guys kali ini aku akan memberitahu kamu bagaimana cara menambal ban sepeda ya ini masih lanjutan video yang kemarin kita kemarin lanjut ke delas dan sebelum sampai sekitar 200 meteran ternyata sepeda nih mas Boronto teman saya ini bocor guys yang sepeda depan ini punya beliau poligon S7 dan ternyata kami tidak membawa serep seperti ban dalam ataupun tambal ban yang model lim-liman tetapi kemarin untung saja disekitar situ ada rumah penduduk yang juga buka tambal ban tetapi kemarin sempat ditinggal ke sawah dulu mencari rumput dan kita sendiri atau mas Boronto sendiri yang menambalnya nah oke guys kita lihat kita lihat bagaimana cara menambal ala-ala mas Boronto satu tip buat kamu guys yang akan melakukan perjalanan guys dengan jarak yang cukup jauh jangan lupa membawa pompa sepeda yang kecil dan juga ban dalam atau juga tambal ban yang model sementara yang biasanya dijual itu tuku-tuku sepeda yang model lim-liman guys jadi cukup lumayan juga awet cukup lama juga untuk yang emergency jangan lupa ya guys karena cukup berbahaya sekali jika nanti kamu misalnya jalan jauh ke arah daerah yang agak terpencil yang sepi ke arah gunung misalnya nah kalau nanti ban kamu bocor maka sangat beres-es-es-es-kali guys kamu bisa menuntun dan juga jika dipaksakan untuk kamu pakai maka tentu saja nanti ban mu atau tentu saja pelak mu yang apalagi yang karbon waduh nanti bisa penyok guys tentu saja biaya yang dikeluarkan bisa bertambah banyak oke guys kita lihat bagaimana cara menambal ban nya jika kamu terpaksa harus menambal sendiri cerot jangan lupa jangan lupa like and subscribe like and subscribe adibiru channel nyalain tanda loncengnya nyalain tanda loncengnya nyalain tanda loncengnya ting 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 oke guys langsung saja kamu buka ban nya yang bocor ban depan atau belakang ini kebetulan yang punya tambal ban lagi ke kebun guys lagi mencari rumput karena takutnya lama tadi juga dia berpesan digunakan sendiri saja mas dipakai sendiri maka dari itu saya dan juga ini mas beruntung yang punya sepeda menambal sendiri dan pertama guys ini yang kamu lakukan adalah mencunggil ban sepeda dengan menggunakan kainnya guys kalau bisa menggunakan kain nah ini seperti ini karena nanti takutnya pelaknya lecet atau bengkok guys karena jugilan dari besi ini nah ini jugil seperti ini guys dilemei kain biar tidak lecet memang agak sedikit susah agak sedikit keras buat kita yang belum terbiasa menggunakan jugil ini oke seperti ini guys kamu jugil semua sampai benar-benar ban dalamnya nanti bisa dikeluarkan kalau sudah selesai jugilannya tadi nah ini dia guys ban dalamnya nah ini sudah ada bekas tambalan dan dicuri jai bocornya dari yang bekas tambalan ini guys ini dulu bekas tambalan yang menggunakan yang model yang emergency tapi cukup lumayan guys cukup bertahan lama digunakan oleh mas bronto ini cukup lama tidak bocor dan baru kali ini bocor kembali dan ini sudah 3 kali bocor guys nah jadi buat kamu yang kira-kira ban dalamnya sudah bocor lebih dari 2 kali lebih baik ganti yang baru guys daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nah ini deh guys kalau sudah kalau seperti ini kemudian kamu pompa ini dia guys dopnya berbeda dengan dop-dop seperti sepeda biasa kalau tidak punya yang dop aslinya kamu bisa membeli tutup dopnya di tuku-tuku sepeda cukup murah ya cuman 10 ribu nah ini guys kalau sudah diisi angin eban dalamnya kamu masukkan ke dalam air untuk melihat bagian mana yang bocor dan ini benar guys bagian yang tambalan yang lama yang bocor yes kamu putar semua kamu lihat di air kalau nanti ada bulbuk-bulbuk ada air berarti dia bocor guys ini dia diputar kembali dilihat mungkin ada lagi bagian-bagian yang bocor selain yang bekas tambalan tadi ini guys diputar sampai dengan full ya guys takutnya nanti ada bagian-bagian lain yang bocor dan ini kebetulan tidak ada lagi guys jadi yang bocor yang bagian tambal ban yang bekas tambalan yang lama setelah selesai kamu kompaskan lagi ban dalamnya dan kemudian nah itu dia guys bekas tambalan yang lama bocor nya di sebelah situ nah kemudian kalau sudah karena ini bekas tambalan guys jadi yang bekas tambalan yang lama di keletak terlebih dahulu sampai kira-kira atau sampai benar-benar bersih tidak ada yang menempel lagi di ban dalam bekas tambalan yang kemarin bocor itu kalau sudah nah ini dia dihaluskan kembali guys bekas tambalan mungkin ada yang masih menempel karat-karat nah ini dibersihkan atau dihaluskan menggunakan menggunakan gergaji besi biar tidak ada yang menempel lagi kotoran-kotoran ataupun lem-lem yang sudah terlebih dahulu menempel di ban dalam ini dia guys dibersihkan sampai dengan benar-benar bersih dan halus dan ini kalau sudah kita siapkan pembakarannya diisi dengan spiritus atau minyak tanah ini untuk membakar karet tambal ban nanti ditaruh di bawah situ di bawah lempengan aluminium itu tambalannya ini dia sudah sedikit lebih halus nah ini ya guys kurang halus dibersihkan lagi masih ada yang gonjil-gonjil terus sampai benar-benar halus ya guys kemudian kalau sudah potong untuk menambah yang bocor tadi guys potongnya kecil saja sesuai dengan yang bulong jangan terlalu besar karena nanti dia akan meleleh jadi meleleh kalau nanti motong yang terlalu besar takutnya nanti meruber ke mana-mana harusnya motong yang karet buat menambal ban nya kecil saja nah ini nah ini terlalu besar nih guys terjadi kesalahan ini disini mas beruntung terlalu besar motongnya nanti takutnya karena karena dia meleleh dipanaskan nanti merembet ke bagian-bagian pinggirnya nah ini guys ditempelkan ke tempat yang bocor ditekan-tekan sampai benar-benar dia nempel ambil nah ini kalau kebesaran dikecilkan menggunakan kunting kemudian setelah itu di nah ini dia guys bapak tampal ban nya sudah pulang langsung saja kita minta bantuannya nah ini dia guys yang benar seperti ini sampai benar-benar halus ban nya tadi yang bolong atau yang bocor tadi dicicir menggunakan gaji besi sampai benar-benar halus nah ini dia kemudian dimasukkan spiritus terlebih dahulu kemudian dibakar terlebih dahulu guys nah ini ya biar jadi dulu apinya kemudian ini kemudian diberi nah ini dia guys tambalan karat yang tadi kecil saja memotongnya jangan terlalu besar sesuai dengan yang bolong atau yang bocor ini dia guys tipis saja sesuai dengan yang bocor karena nanti dia lumer atau nanti dia melebar karena dipanaskan ini guys kemudian diletakkan di bawah kemudian kamu cari plastik guys plastik atau bekas rokok itu yang tutup yang kertas kertas rokok bisa juga kamu gunakan untuk ditaruh di atas lemnya itu agar nanti jika dicabut dia tidak menempel pada aluminium aluminium lempengan aluminium yang digunakan sebagai alas untuk menekan dari bandalam ini guys plastik juga bisa plastik bekas rokok juga bisa digunakan untuk nah ini untuk menutup tambah lebannya tadi sebelum dipanaskan nah kemudian dilemei dialasi dengan lempengan aluminium kemudian dimasukkan barahnya guys ini barah api tadi yang sudah dimasukkan spritus menggunakan bahan spritus kemudian ditekan guys dikencangkan agar dia nanti madat yang karacan tadi guys madat terus dia menjadi tipis oke kita tunggu sekitar 5 sampai 10 menit ya guys biar benar-benar matang nah ini sambil menunggu agak sedikit matang kasarannya kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan bapak-bapak nah ini guys sudah sudah selesai kemudian dimasukkan ke dalam air agar lebih dingin nah ini kalau sudah kamu pompa lagi guys ban nya dipompa kemudian dicirupkan lagi ke dalam air untuk memastikan kalau tidak ya langsung saja kalau kira-kira sudah benar betul-betul yakin tidak bocor lagi ini dimasukkan ke dalam ban pelok yang dimasukkan dulu yang ada tutup pentilnya guys nah ini tutup pentilnya dimasukkan dahulu ke tempatnya kemudian jika sudah baru samping-sampingnya nah ini sudah selesai yang pentilnya nah kalau sudah dirapatkan kembali guys ini dimasukkan seperti ini nanti menggunakan jugil untuk memasukkan yang belum masuk guys yang bagian ban luar ini seperti ini di pastikan benar-benar ban luarnya sudah masuk ke pelok ini guys menggunakan tantangan juga bisa karena cukup mudah daripada tadi menjugilnya nah ini ya seperti itu guys tinggal kita pompa ban ini ini agak sedikit bingung bapaknya karena pentilnya berbeda dengan pentil-pentil pada umumnya ini guys dikencangkan lemas bronto kemudian sudah cukup pencang kemudian kemudian kita pompa dan ingat ya guys pompa jangan terlalu kencang jangan terlalu keras betul karena bahan sepeda hanya sekitar 90-100 PSI tekanannya tidak terlalu kencang benar oke di pompa pelan-pelan ya guys jangan terlalu kencang sekali nah ini kalau sudah bagian pentilnya guys diberi air nah itu diberi air sama bapaknya dilihat apakah ada terjadi gelembung udara disitu kalau ada gelembung udara berarti masih ada yang bocor guys berarti harus ditambah lagi dan ini tidak ada guys berarti cukup aman dan benar ternyata cukup aman berarti sudah tidak ada yang bocor selesai guys Alhamdulillah akhirnya kita bisa naik lagi ke Owe objek wisata di kemalang kelaten Jawa Tengah ini karena jaraknya hanya tinggal beberapa ratus meter saja sekitar 200an meter jadi kita naik ke atas kembali semoga bermanfaat buat kamu yang belum pernah menambah ban semoga bisa bermanfaat jangan lupa like dan subscribe abibro channel karena semua itu gratis oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa olahraga guys jangan lupa jangan lupa Terima kasih.